Woi lanjut lagi sama gue Felix dan gue Perry di ngobrolin kita saja Oke beberapa waktu lalu kita udah pernah bahas bahwa ada 8 pemain muda Indonesia di Liga 1 Indonesia ada 8 pemain umur 20-21 tahun yang termahal Yang ini termurah sekarang? Oh enggak, susah nyarinya Nah jadi ada 8 pemain, ada 10 pemain yang ada di Liga 1 Indonesia Tapi pemain asing Oh pemain asing Ya bukan asing Jadi 10 pemain asing yang ada di Indonesia dengan nilai transfernya Dan seperti yang kemarin-marin gue kasih tau Nilainya ada di transfer mark Oke Jadi gak ngareng-ngareng Transfer market Manopoli jadi ada transfer mark Nilai-nilainya Sama pakai euro juga Ini sudah di rupiah ya? Oh oke oke Biar seolah enggak gitu Enggak sekarang kalau di Rupiah lu jadi jurunya berapa euro? Nah Nah Berikut 10 pemain asing termahal di Liga 1 2020 Nah Yang dari yang paling bawah dulu ya Yang paling bawah itu ada Wiljian Plum Wiljian Plum Wiljian Plum main di PSM Makassar Oh Sedap nih pemain Bagus gitu Wiljian Plum 6,7 M Jadi ini nilai-nilai Pokoknya ini nilai transfer Bukan nilai belinya ya Pokoknya nilai harga pemain Apa sih namanya ya Jadi bisa lebih dari itu bisa turun juga ya Tapi ya Ya lu bisa cek sendiri Nanti lu bisa cek sendiri Yang kedua William Pacheco Oke Bali United Back Nilainya sama nih Mark Klok juga sama Per 3 Sampai tengah Nilainya semua sama-sama 6,7 M Gitu Kalau secara skill Gue dari 3 ini Yang harga Kayaknya Wiljian Plum Wiljian Plum Harusnya Di atasnya Kayak gitu Emang skillnya lebih oke ya Gak tau sih Kalau secara skill Tapi kalau ngeliat Permainannya Khususnya di dalam Satu tahun terakhir lah Ya sih menurut gue Gitu Gitu Dan biasanya kan harga Bag itu lebih rendah Daripada harga pemain Pengah dan penyalangnya Gitu Kenapa begitu sih ya Gitu juga gue Karena kalau ada goal Bag yang salah Keeper Yang salah Bag juga Kalau paling yang Sama keeper dong Jadi 6,7 M Lanjut Ada Nick Quivers Makan Ponate Jamersen Da Silva Sama Ezekiel 7,1 M Kurang lebihnya 7,1 M Kurang lebihnya Jadi New Quivers itu di Persip Ya kan Orang tadi di Persip Baya Jamersen Da Silva Di Madura United Ya kan Terus SL Dossol itu dari Persip tadinya kan Terus ke Bayangkara Sekarang pindah Kalau tidak salah, pindah kebayangbara. Jadi nilainya 7,1 M. Kemayang ya? Bagaimana? Bedanya sama indoknya berapa ini? Iya, tapi main indok kan kalau yang pernah kita bahas kan 2,21 tahun. Kalau yang tinggi-tingginya, 2 tahun. Kalau misalkan kita bahas followers di Instagram, ke Fabry kita ingin coba. Fabry harganya paling tinggi enggak? Kasus mata, kapan-kapan kita cek. Ada Mathias Malfino. Mathias Malfino. Ya, dia 7,5 M. Ya, dia di area M. Terus, ya ini striker nih, Marco Simic. Marco Simic ternyata cuma 8,2 M. Waduh, sekarang sudah naik nih kalau begini. Iya, 8,2 M. Padahal si Mathias Malfino baru datang kan. Bedanya cuma 700 juta. Nah, yang terakhir, yang nomor 1. Rewa Nori. Bali United. Ini juga top sih main. Jadi ini, ini 10 pemain. Ya kan. Ini sebenarnya ada. Kalau mau di jenjangin, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang harga 6,7 M. Tadi Nick Vipers, Mark Lock, William Paceco, dan Wiljian Plum. Terus yang 7,1 M. Ada Nick Vipers. Makan Konate. Jamel Sando Silva. Esekial Dosell. Terus 7,5 M. Matias Malfino yang baru datang. Marco Simic 8,2 M. Dan Nori 9M. Paling tinggi 9M doang sih ya? Paling tinggi 9M. Jadi pemain asing yang paling mahal. Oke. Gak tau juga. Bisa cek-cek lagi aja tau. Semaka lagi gak tau. Gini siapa tau berubah. Gue juga ngerti. Kayak si Marco Motta kan baru datang. Iya Marco Motta juga. Marco Motta gak tau berapa juga. Nah ini, lo bisa cek sendiri di Transformat. Lo bisa cek sendiri. Makanya ada pemain lo yang. Ini siapa nih? Kok gak ada si ini gak ada si ini gitu. Misalkan kayak. Ini mana nih? David Da Silva kok gak ada? Padahal kan bagus tuh gitu. Masa saka gitu. Uset. Itu kan orang Indonesia. Oh. Naturalisasi Indonesia maksudnya. Naturalisasi. Kayak misalkan. Siapa? Kalau lo yang persija bilang Marco Motta mana nih gitu. Nama besar gitu. Nyatanya memang kalau lo cek smartphone mark. Marco Motta cuma 300an ya. Dapet Da Silva juga 300an segitu juga. Gak nyampe malah gitu. Jadi ya. Kadang-kadang nilai transfer mark gitu. Nilainya tidak. Tidak mengikat. Bukan tidak mengikat. Tidak. Tidak. Tidak jadi patokan di lapangannya. Tidak jadi patokan di lapangannya gitu. Ada yang. Ada yang. Ya kalau secara fungsional di tim. Kayak misalkan. Ya ini lebih. Lebih jago. Teman lebih gini 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 gini. Kok harganya turun ya. Aku nggak tahu. Gitu lo cek di tangan semak aja gitu. Jadi. Apapun itu. Kita cuma pengen bahas aja gitu. Nanti lo cek-cek sendiri tangan semak. Gampang kok cek tangan semak gitu. Ya. Ya udah deh. Kita Garuda. Ya. Kita jual lah. Ciao. 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 Ciao.